Assalamualaikum Jackmania, jumpa bersama saya Dwi Putra dan kita akan berbincang dengan pemain bersija era lampau dan saat ini kita akan mencoba video call dengan mungkin kita kasih cluenya sedikit dia adalah penyerang, musuh penyerang lokal dan judukan adalah super subs karena dia sering tampil di babak kedua dan mencetakul, siapakah dia? langsung kita hubungi orangnya ya teman-teman Jackmania, sekarang kita sudah terhubung dengan mantan penyerang persija dari era tahun 2012 dan pemain ini dijuluki super subs karena saat dia bermain di babak kedua sering sekali membuat perubahan atau bahkan menjadi pahlawan di persija kita luluskan apa saja, Bang Ramad Afandi Halo Bang, Assalamualaikum Bang Halo, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar nih Bang Ramad Afandi? Alhamdulillah, kabar baik Sudah lama gak ketemu kita Bang sekarang bisa diceritakan Bang bagaimana Bang kesibukannya Bang setelah mungkin dua tahun gantung sepatu Bang kesibukannya apa Alhamdulillah sekarang mulai bulan Maret kemarin saya udah mulai kerja di di OB Tomori kantornya ada di Bidakara menjadi perusahaan minyak dan gas jadi bisa ceritakan gak Bang ini dari sepak bola tiba-tiba bisa bekerja di perusahaan tambang dan minyak gitu Bang bisa diseritakan Bang karena mungkin unik nih Bang sebenarnya sih gak jauh dari sepak bola jadi kebetulan saya kenal ininya pimpinan di sana jadi udah dua tahun ini selalu ada turnamen usia 35 ke atas di Penang, Malaysia di Thailand di Malaysia Myanmar jadi memang turnamen antar perusahaan sih biasanya terus saya diajak bergabung main tahun pertama saya ikut tahun lalu run-up Alhamdulillah tahun kemarin eh tahun ini tanggal 6 Maret kemarin tuh juara satu di Penang jadi setelah dari sebelum itu sih udah 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 mulai kerja kalau Bang Fandi di saat di bermain di yang di kantor baru ini Bang menjadi striker atau apa nih Bang posisinya Bang? ya justru ini sebenarnya mantan-mantan pemain juga sih ada Haji Arisa Putra ada Ngawan dari PSMS ada Adam Tomagola Nova Jainal terus ada tiga pemain dari PSMS Medan jadi lebih enak mainnya karena memang kita mantan pemain semua jadi kalian saling saling reuni gitu lah Bang ya ya jadi setahun tuh bisa 2-3 kali turnamen kita ikut oke Bang kita selanjutnya kita Jake Mania banyak nih Bang yang penasaran atau kangen dengan Bang Fandi tapi sebelum kita flashback ke musim di Persija kita pengen tau dulu Bang karir junior Bang Fandi seperti apa karena kan kita banyak yang tau Bang Fandi sempat di Persija junior ya Bang tapi mungkin tidak sempat bergabung panjang gitu mungkin bisa ceritakan Bang saat junior seperti apa karirnya Bang jadi saya sempat di MBFA terus Pelita Liga Remajanya di Pelita sampai apa tuh namanya magang di senior di Pelita memang karir pertama saya di Liga Indonesia di Persija waktu umur 18 tahun tapi saat itu saya ada Eptanas jadi angkatan terakhir Eptanas jadi gak bisa ikut Lapan Besar di Padang kalau berapa itu Bang? ikut gak Bang? kalau gak salah sih 2001 atau 2002 setelah Persija juara angkatan sama siapa nih Bang? dulu saya ingat ya BP masih ada Aris Indarto Kapten terus Maman Kakanya Egi Bang Enal masih main kalau gak salah pelatih masih Bang Haji Sofian Hadi jadi mungkin Botek Mania banyak ya belum tahu atau mungkin masih atau lupa gitu bahwa Bang Pandi sempat di Persija Junior namun terkendala karena masalah pendidikan ya Bang ya karena lebih memilih Eptanas seperti itu ya Bang namun bagaimana Bang akhirnya setelah senior lulus SMA saya lima pemain dari tim nasional Rusia 19 ditawarin sama Persebaya saat itu mereka turun digradasi ada saya Hamka Hamza Erick Setiawan Irfan Junaidi sama Rahel Brasalamun tahun pertama itu juara Divisi satu kalau gak salah setelah tahun itu saya baru kembali ke pelita pelita KS terus saya patah kaki cedera saya berhenti off dua musim Alhamdulillah bisa main lagi menariknya Bang saat berhenti dua musim karena cedera Bang Anda cerita gak Bang untuk bangkit kembali untuk tetap bermain bola karena kan menjadi seorang penyerang harus menutup mencetak gol selalu Bang karena prestasi striker kan mencetak gol mungkin bisa ceritakan Bang bang kita seperti apa yang paling yang paling kena sih di mental soalnya setelah patah kaki saya langsung operasi di Semarang jadi kembali ke Jakarta perawatan selama 6 bulan di bulan ke-8 tulangnya itu udah mulai menyatu tapi yang jadi masalah engkau saya kan dislokasi itu yang lama dulu belum ada fisioterapi khusus olahraga jadi saya rumah sakit juga urut juga sakit lagi main lagi ke lapangan sakit lagi sampai 1 tahun 6 bulan kalau gak salah itu yang di mental saya pikir udah gak bisa main bola sempat patah ini sih pakai semangat tapi orang tua bapak saya ayo pergi sana ayo sana urut pasti sembuh saya punya keyakinan semua penyakit yang Allah kasih pasti ada obatnya ada hikmah gak bang dibalik cedera itu mungkin bang apakah mungkin setelah cedera permainan abang jadi lebih matang karena mungkin ada persiapan selama 2 tahun nih ada gak bang mungkin hikmah gitu bang banyak sih dari pola bermain saya itu saya harus 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 berubah dulu sebelum patah saya dapat bola selalu mau aksi tapi setelah patah ya mungkin karena agak takut tapi lebih simple saya main jadi dapat bola gimana langsung cari posisi untuk bergerak jadi sampai dari patah kaki itu mungkin 14 tahun atau 12 tahun Alhamdulillah gak pernah ada cedera parah lagi jadi buat teman-teman Jack Mania kalau mungkin pernah mengalami cedera saat bermain bola atau harga lainnya jangan patah semangat seperti kata Bang Rahmat Afandi bang selanjutnya kita juga ingin tahu setelah setelah itu abang berkelana ke sejumlah klub di Indonesia dan akhirnya pada 2012 kembali ke Persija bang mungkin bisa diceritakan bang bagaimana backgroundnya kembali ke klub junior abang klub yang abang pernah belah saat junior benernya sih hampir semua pemain di Indonesia itu punya perasaan bangga kalau untuk main di daerahnya sendiri tapi saya sadar di Persija kan tim Ibu Kota apalagi setelah dia juara 2001 itu selalu pemain tim nasional yang masuk ke Persija Persija tim besar kan di Ibu Kota dengan segala macam fasilitasnya dengan dukungan supportan yang luar biasa jadi semua orang pasti pengen main di Persija tapi kalau saya hanya diam aja dulu dari dulu di Persija aja mungkin saya gak panjang main bolanya karena gak gak bakal ada kesempatan main untungnya dulu hanya dua pemain asing tapi di Persija ada Mas Bamba ada Mas Gendut ada Mas Budi itu tiga-tiganya serikat tim nasional mereka pun gantian mainnya makanya saya pikir kalau saya disini aja Garuda saya masih kecil soalnya Garuda mereka udah besar semua saya harus keluar harus cari pengalaman dulu saya rasa udah yakin kebetulan ada kesempatan 2012 itu Leo Saputra sebenarnya saya masih masih dipertahankan di Persija dan saya udah udah ucap iya sebenarnya secara lisan tapi kupikir oh ini saatnya balik kebetulan anak udah ada dua terus Persija lagi kalau lihat kan supporter selalu penuh di GBK terus kalau dari Bandung atau waktu di Arema pulang ke Jakarta di sepanjang jalan tulisan Jack Maniala apa wah ini seru juga kayaknya nih pasti ada kebanggaan jadi ada rasa terpanggil sebagai orang Betawi ya Bang iya makanya sebenarnya sih cita-cita saya balik Persija setelah saya juara di Arema pengennya itu juara di Jakarta gitu pasti kan lain pasti saya juara di Malang sama juara di Jakarta saat Abang masuk ke Persija tahun 2012 kan ada duet BP dan Pedro sebagai striker dan Abang juga kerap bermain sebagai inti ataupun cadangan oke bisa diceritakan Bang saat Abang menjadi pelapis Bang atau supersubs gitu Bang mencetak gol sering bisa diceritakan Bang bagaimana Bang ini hampir masalah hampir semua pemain depan di Indonesia karena menurut saya sekarang semua klub pasti pakai striker asing imbasnya ke tim nasional Mas Dwi kita gak punya striker ada pun pasti naturalisasi ambil contoh kayak Boasalosa itu kalau menurut saya kan luar biasa tapi berapa tahun ini dia udah mulai ke kiri atau ke kanan ada layer B sama udah mulai ke kiri atau ke kanan gak usah jauh-jauh di Persija ada Mas BP dengan adanya asing dia udah mulai ya memang faktor umur tapi kan pengalaman dia kadang dia ditaruh di kanan atau di second striker jadi saya pikirnya kalau saya gak coba tidak mencoba di posisi lain itu akan sulit jadi setiap pertandingan berapa menit pun saya dikasih saya harus maksimalkan gitu aja Mas Dwi berbicara pertandingan dia paling spesial menurut Abang lawan siapa nih Bang pertandingan Pesat Pemila Persija Bang sebenarnya sih banyak pertandingan spesial tuh di Persija kayak contoh Trofeo lawan Arema kita seri satu sama terus saya bikin gol menang 2-1 kita juara Trofeo terus tapi ya mungkin yang Jayapura ya karena apa cetak gol Bang ya ya intinya bukan karena golnya jadi dari kita mau berangkat pemain cuma 14 yang berangkat aduh ini berarti cadangan cuma ada 3 keeper 1 2 pemain dengan tim seadanya berangkat sampai sana kita gak ada beban bukan juga kita mau kalah justru itu yang yang pemain tuh hampir luar biasa semua jadi habis gol tuh habis gol menit ke 30 tuh hampir sampai selesai pertandingan kita keserang kayak Leo bilang saya main di sayap kiri Leo gue udah mau mati nih sama katanya jadi kita diserang terus cuaca panas ditambah lagi selesai pertandingan Alhamdulillah menang setengah 6 selesai kita baru keluar dari stadion tuh jam setengah 1 malam itu pun lewat laut jadi aku bilang sama Andri Tani Andri jadi kita naik sampan kan di laut hati-hati kepala ada yang tombak nanti terus aku bilang lagi sama Joki Jok susah bener nyari duit ya kita kayak maling begini makanya sampai di hotel langsung masuk kamar semua kunci ada intel ada tentara semua di depan sampai makan makan kita tuh lagi saya sampai pulas Mas Lui ngantuk lapar gak ada makan gak ada bantuan gak ada yang berani datang ke stadion jadi kita tunggu tuh 6 jam di dalam stadion udah lapar muka perih semua kena gas air mata makanya aku bilang sama Joki nyari duit susah bener Jok saat itu kamar sama siapa sih kalau di hotel saya kalau Lui selalu sama Leo sama Leo mungkin kan Bang Leo kan juga orang yang kalau berbicara lepas nih Bang lucu gitu mungkin gimana Bang di kamar setelah Laman Persipura menang 1-0 dan itu memutus rekor kemenangan kandang Persipura Bang jadi Bang Pandi tercatat sebagai salah satu pemain yang mematakan rekor kemenangan Persipura di kandangnya jadi gimana Bang saat di hotel gitu di kamar sih dia udah gak banyak ngomong karena hampir 90 menit dia bertahan apalagi di posisi dia ada waktu itu Louis Cabez ganti poin ganti Louis Cabez kelari semua kan biasanya juga udah gak pernah lebih dari garis tengah main tuh selalu udah bertahan total gimana caranya 1-0 ini sampai selesai pertandingan dan saat itu saat menang karena di Twitter saya pantau dulu di social media pada akhirnya persigian menang di Persipura gitu Bang di Mandala Jayapura gitu jadi sebelumnya terima kasih juga nih Bang atas golnya Lama Persipura 2012 itu Bang bang untuk selanjutnya Bang kalau Abang nyaman gak sih Bang dipanggil super subs gitu Bang karena kan kalau di MU kita sempat kenal ada Javren Cicarito Hernandez terus juga ada pemain-pemain yang muncul di wabah kedua ada menciptago kalau Bang pandi nyaman gak Bang dibilang sebagai super subs kalau saya sih terima keadaan aja karena memang hampir semua klub sih di Indonesia pasti pakai asing jadi di klub-klub tuh pemain yang bertahan posisi wingback kanan-kiri super satu stopper lokal sisanya pasti stopper asing gelandang asing striker asing makanya ya berapa menit pun kalian dikasih main maksimal itu aja bikin perubahan untuk tim oke kalau dari ini sendiri Bang kalau misalnya bisa flashback Bang Abang ada gak sih Bang pertandingan yang pengen Abang ulangi kembali gitu Bang mungkin yang Abang penasaran nih sebenarnya bisa bikin gol tapi gagal gitu Bang ada gak nih kalau ada flashback gitu setiap derby maksudnya setiap lawan persip itu kan selama saya disana selalu draw di Bandung draw di Jakarta draw terus saya belum pernah bikin gol bukan karena saya benci persip enggak tapi kan momennya tuh lebih gimana gitu ya kalau bikin gol terus kita menang pasti kan semuanya senang bangga itu aja kalau cetak gol di kanal lawan berbicara gol juga mungkin Abang kalau kita masih ingat nih selebrasinya selalu seperti ini Bang mungkin ke arah mungkin ada arti atau gimana gitu selebrasinya Bang ya itu sih rasa syukur aja walaupun setelah saya mengaji Allah tuh ada dimana-mana bukan di atas ya kan yang di atas tuh cicak lemah dimana-mana ya Bang iya jadi ya itu hanya simbol aja selebrasinya bang seperti pemain Betawi Bang melihat pemain-pemain asli Jakarta yang saat ini mungkin bagaimana Bang harapannya Bang karena kan di Pucicai sendiri sekarang ada Ryuji Utomo ada termasuk ada Andri Tani ada Adeksi yang asli-asli Jakarta Bang kalau dari Abang sendiri harapannya gimana sih Bang dengan pemain asli Betawi Bang kalau saya sih harapan ini ya saya mau ngomongnya kayak Persipura dia 5 tahun dia persiapin tim sampai dia juara terus sampai jadi tim kuat itu rata-rata orang orang Jayapura putra daerah terus saya di Malang ada Bustomi Altuarici Dendi Beni mereka baru naik dari Junior mereka asli Malang kayak tadi pertama saya bilang ada perasaan tuh malu kita kalah pulang ke rumah tetangga ngomong saudara ngomong itu malu jadi lebih lebih gimana ya lebih semangat lebih banyak putra daerah di dalam satu tim saya rasa lebih bagus satu untuk pembinaan kedua mereka punya tanggung jawab moral gitu ada terikat batin kalau untuk membela daerah sendiri belum lama juga saya ada WA sama Manda Cinggi sama-sama di Semen Padang sekarang dia di Badak Lampung saya gak tanya apa dia bilang Bang beda ya perasaan kalau kita main di daerah sendiri kayak semua bola kita mau kejar mau kalah kalau kalah malu kalau di Abak sendiri Bang berbicara tentang Jakarta Bang 22 Juni Jakarta berulang tahun Bang kalau dari Abak sendiri harapan seperti apa nih Bang untuk ulang tahun Jakarta di 22 Juni yang selalu saya ingat sih setiap ulang tahun Jakarta ke PRJ Mas Dwi tapi kayaknya tahun ini gak bisa nih jadi ya semoga gak banjir lagi terus yang paling ini sih kemacetan ya sama saya lihat tahun ini saya di Jakarta ini dua tahun ini udah mulai banyak nih lapangan dibangun sama pemerintah ada mungkin saya ke Muara Angke saya ke Romsol di Sydney itu udah mulai jadi saya sempat main itu kalau menurut saya sih itu luar biasa karena di di luar negeri kayak di Malaysia di Thailand nomor satu fasilitas Mas Dwi kita sedih latihan kita ke lapangan ini ternyata lupa lihat WA lapangannya pindah waktu saya dulu kan waduh terus latihan di Sydney masuk-masuk mentok saya pernah mentok-mentok di kuburan gak tau jalan ya kan sedih kita persidih gak punya lapangan tapi mudah-mudahan tuh stadion BMW cepat selesai persidih punya tempat latihan punya mesh punya segala macem lah jadi lebih profesional mungkin dengan fasilitas bagus banyak putra daerah banyak pemain yang persidih jadi tim lebih bagus lebih top bang ada tiga pertanyaan lagi bang di sesi kali ini bang yang pertama kait nomor punggung bang abang memakai punggung 27 dan 11 ya bang ya ya mungkin bisa dijelaskan alasan abang 27 apa 11 apa gitu artinya bang sebenarnya sih saya gak pernah ada nomor spesial ya maksudnya ya kayak tipikal orang Betawi ya saya nyebut aja 27 29 Q akan nyablak aja bang ya iya dulu saya seneng sama Romario jadi saya kecil tuh ada piala dunia yang di Amerika saya lihat Romario 11 terus saya seneng Mas Dima walaupun posisi beda itu aja sih Mas Dway gak ada yang gak ada yang spesial siap bang selanjutnya bang pemain belakang yang paling sulit dilewati siap bang dalam karir abang nih di persidih ataupun nikup sebelumnya back yang paling sulit dilewati Bio Paulin sama Ibu Nevo kalau ketemu Persipura Wih Bio dan Ibu Nevo jadi setiap kita ketemu Persipura itu selesai main di kamar tuh pinggang sakit betis sakit leher sakit makanya saya kadang sama Leo Leo tadi yang mana ya yang dia sledding ya kok semuanya sakit nih badan karena kan Bio dan Ibu kan juga Marena kan berposto besar gitu bang ya terus dia cepat makanya kita bingung biasanya kan orang besar tuh lambat ini cepat ya kalau untuk lokal ya Maman susah juga Maman Maman pintar Hamka banyak sih lokal kalau Hamka Hamka pintar posisi dia jadi dia gak terlalu banyak kejar orang kalau Ismet Sovian bang kenapa pernah melawan Bang Ismet juga nih bang bagaimana bang karakter orang Ismet saya jarang ketemu karena dia lebih kesanan kan kalau menurut saya Amis Dwi dua BKANAN paling top di Indonesia selama saya lihat Anang Maruf Ismet Sovian dia tahu kapan bertahan dia tahu kapan menyerang dia bisa atur tenaganya terus dia punya crossing top dan jiwa pemimpinnya juga bagus jiwa kaptennya bang pertanyaan terakhir bang di sesi kali ini bang keeper yang paling selalu dibobol siapa bang mungkin yang abang berkali-kali shooting kok kok gak gol-gol gitu lawan ini kalau bukan di pertandingan ya kalau di lebih sering dilatihan kebetulan saya pernah latihan satu tim sama keeper-keeper top lah di Indonesia tapi menurut saya Kurnia Mega Andri Tani Andri Tani kalau kita shooting susah golnya dia harus bola-bola placing bola ditempatin begitu juga Kurnia Mega Kurnia Mega top lah susah bola dimasukin keeper-keeper sengkatan mereka sengkatan di tim Nas dan juga di juniornya gitu bang baik bang sebelum kita tutup bang saya ada gambar nih bang abang bisa ceritakan dulu bang ke saya ada gambar nanti abang ceritain sebentar ya bang kita mau share screen sebentar sedikit aja bang ya mungkin bisa ceritakan bang kalau mau main ring di musim 2012 ini tadi selain persifur apa gitu bang jadi kalau gak salah main di GBK ya iya betul GBK bang bisa diceritakan gitu bang momenten di hapus album main di GBK gitu bang kalau di GBK tuh kalau stadion penuh wah kita masuk lapangan aja tuh udah gak pikir apa-apa ya hutang cicilan semua udah gak keinget ya ya pasti berinding aja gitu bang iya ini harus menang ini harus menang ini harus bikin gol ini harus bikin gol berpikir itu aja makanya bagus sih persifurnya bagusnya main di GBK karena apa sporternya kan banyak jadi lawan juga saya buat lawan bagus sebenarnya lebih bagus dilebak bulus dulu karena lebih deket jaraknya kan oh ya kan cuma yang jadi masalah gak nampung oke bang kalau selanjutnya bang kita ada foto lagi bang oke bang selanjutnya ini bang musim 2014 kalau gak salah bang ini bang ya oh ya ada Ivan Mosjek tuh Ivan Mosjek iya bagaimana bang kenangan di musim ini bang bertandem dengan pemain-pemain gak pernah tampil di PLA dunia bang Ivan orang baik bagus maksudnya bagus bersahabat kalau dari main sih dia pernah main di PLA dunia gak usah diomong ya tapi orang bagus orang baik terus mau ngajarin kamu harus seperti ini kamu begini bagus lah dia dia berbagi ilmu gak sombong juga mau bersahabat sama yang lain mau bercanda makanya saya seneng juga main sama dia personalnya baik ya Rohit juga orang bagus Rohit sampai sekarang masih setia ambila persija bang ya dia bagus gak 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 banyak ini tuh tanggung jawab kalau di lapangan luar biasa dia oke bang mungkin untuk sharingnya cukup bang ini aja kita dipungujung wancara bang kalimat terakhir aja bang untuk Jackmania bang mungkin apakah ada yang ucapkan untuk Jackmania gitu mungkin kalimat dari abang greeting abang buat Jackmania seperti apa saya sih lihat Jackmania 2 tahun belakangan ini 3 tahun belakangan ini udah super super kreatif lah luar biasa tinggal itunya aja apa lebih bagus pakai karya gitu jadi tunjukkan hal positif karena nih Jackmania ini bukan cuma di Indonesia loh di Asia di Eropa orang ini tahu makanya kalau dia semakin kreatif semakin mendukung timnya itu makin luar biasa persijanya juga yang bagus semoga tambah dewasa Jackmania semakin kreatif kalau untuk mendukung persija sih gak usah diraguin siap bang amin bang seperti itu sih bang oke sekian Jackmania video call kita dengan mana-mana Pak Pandi yang sangat rindu dengan Jackmania dan memberikan memori-memorinya saat membela persija dari musim 2012 dan ada gol lalu persekura dan ada momen-momen yang tak terlupakan bersama persija sekian Pak Pandi terima kasih Pak Pandi sampai jumpa di GBK atau saat petang yang pertanyaan persija kembali bermulai bang kembali dimulai kita coba jawab Jackmania dulu mas ingat bang oke mas ingat Pak Pandi terima kasih Pak Pandi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekian teman-teman video call kita dengan Ramadhan Fandi yang mengungkapkan merasa rindunya bersama Jackmania dan banyak momen menarik bersama persija salah satunya adalah calon mencetak gol ke Gawang Persimpura di Mandala Jayapura 2012 lalu Bang Fandi berharap sepak bola Jakarta lebih bergairah dan banyak menghasilkan potensi pemain muda untuk masa depan sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya dengan pemain atau pemain persija yang pastinya top gue Persija gue Champions assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati